Pelaku Sunarto, 41 tahun, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri, surat Mi, 76 tahun, antara dipicu soal harta warisan. Kasus pembunuhan ini terjadi di Korowelang, Anyar, Kejamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kasus ini diungkapkan polisi setelah berpulang-pulang dilakukan penyelidikan. Dikutip dari tribunews.com, pelaku berhasil diamankan saat berada di rumahnya di Korowelang, Anyar, pada Rabu 18 Mei kemarin. Kasat reskrim Polres Kendal, AKP Daniel Artasas Tetambunan, mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan mengungkapkan kasus ini lantaran bukti yang minim. Bahkan, saksi yang dimintai keterangan mencapai 26 orang. Daniel menjelaskan kasus ini bermula saat korban ditemukan tergeletak di lantai rumahnya pada Minggu 19 Desember 2021 lalu. Korban mengalami luka yang diduga akibat menganiayaan di bagian kepala dan wajahnya. Kemudian, tetangga surat mie membawanya ke puskesmas terdekat. Pelaku pun juga melakukan upaya pembunuhan korban saat dalam perawatan di puskesmas. Terekam CCTV, pelaku mencabut selang oksigen yang membantu pernapasan korban. Pelaku juga sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan cecak dan kecurigaan orang lain terhadap dirinya. Daniel mengungkapkan kasus ini membutuhkan waktu lama lantaran tersangka terus membuat alibi untuk mengelampuhi polisi. Sementara Kapolres Kendal AKBP Junior Arief Yanto membeberkan motif pelaku menghabisi korban di picu harta warisan keluarga. Keduanya terlibat cek cok setelah korban menanyakan uang penjualan tanah yang disimpan istri pelaku. Namun pelaku malah tak terima lantaran uang tersebut hanya tersisa sebagian setelah dipakai istrinya. Hingga akhirnya terjadilah kekerasan fisik hingga korban tersungkur dan jatuh ke lantai. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun saat dihadirkan dalam konferensi PERS pelaku tak mengakui perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!